Intro Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit video dari nol Bener-bener dari nol, jadi video ini akan lebih cocok untuk kalian yang baru belajar editing video Atau buat kalian yang belajar edit video, yang pengen tau step by stepnya seperti apa untuk editing video ini Siapa tau ada informasi yang bermanfaat buat kalian Buat yang udah biasa ngedit dan udah pro ngediting bisa skip video ini Sedikit cerita, saya mulai masuk ke dunia videografi ini dari ngedit-ngedit dulu ya, dari editor dulu Jadi saya ngedit dulu baru belajar shooting, ambil gambar, setting-setting kamera, kemudian teknik-teknik dasar pengambilan gambar dan seterusnya Tapi kembali lagi itu pilihan ya, kalian mau fokus di editing atau mau fokus menjadi kameramen itu pilihan juga Tapi mungkin saran saya akan lebih enak kalau kalian editor itu bisa teknik-teknik pengambilan gambar Dan sebaliknya kalau kalian itu kameramen bisa tau editing-editing dasar seperti apa Jadi nanti akan lebih terasa feelnya ketika kita mengedit ataupun pengambilan gambarnya Karena kita tau fungsi masing-masing pengaplikasiannya kayak gimana Tapi gak ada salahnya kalau mau fokus di salah satunya Mau jadi editor aja, mau jadi kameramen aja, terserah Itu pilihan, kalau saya lebih suka dua-duanya Di video saya sebelumnya saya sempat cerita kalau saya mau bikin kursus online Dan saya minta buat kalian teman-teman buat ngisi questionernya Dan udah ada beberapa yang ngisi questionernya Terima kasih banget yang udah ngisi Dan akhirnya dari questioner tadi saya udah bisa menyelesaikan materinya Dan udah bisa memaksimalkan materinya juga ya Materi yang sesuai sama youtuber pemula dengan modal HP Dan saya udah milih 5 orang yang bisa mengikuti kursus online saya secara gratis melalui email Jadi segala konfirmasi emailnya Karena hari ini saya sudah resmi melaunching kursus online-nya Yaitu Content Priority Course Dan untuk merayakannya saya akan kasih cashback 100% Untuk 5 orang peserta dari 100 pendaftar pertama secara acak Yang mau gabung, yang mau ikutan bisa ke laman www.contentprioritycourse.com Dan nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini Kita kembali lagi ke pembahasan utamanya ya Editing video merupakan tahapan terakhir dari proses pembuatan video Atau yang kerennya bisa dibilang Pasca produksi atau post production Yang mana semua file-file hasil shooting Dan file-file lainnya, pendukung lainnya seperti musik dan lain-lain Itu udah terkumpul dan siap untuk dieksekusi sampai finishing Tahap pertama untuk mengedit video ini Yaitu kita harus menentukan aplikasi apa yang mau kita pakai Dan ini juga sangat berhubungan erat dengan device apa yang kita pakai Atau perangkat apa yang kita pakai Apakah pakai PC, laptop, atau bahkan kita edit di HP Saran saya untuk memilih aplikasi editing yang mau dipakai adalah Aplikasi editing yang banyak dipakai orang Alasannya adalah pertama, karena aplikasi editing ini banyak yang pakai Jadi pastinya ini aplikasi yang cocok untuk orang, kebanyakan Jadi kemungkinan aplikasinya itu user-friendly Atau mudah digunakan dan kemungkinan juga banyak keunggulannya Selain itu, dengan memakai aplikasi editing yang banyak dipakai orang Kita akan lebih mudah belajarnya Pastinya akan lebih banyak tutorialnya Mau di internet atau mau ketemu langsung sama orang sesama editor Karena banyak yang pakai, kita bisa sharing sesama editor Jadi akan lebih memudahkan kita kalau kita belajar pakai aplikasi itu Kemudian kita akan lebih mudah kalau misal kita mau nyari preset-preset Atau plug-in dari aplikasinya tadi Buat kalian yang mau ngedit videonya di laptop atau PC Dengan sistem operasi Windows Kalian bisa pakai Adobe Premiere Pro, Sony Vegas, Filmora, dan lain-lain Dan buat kalian yang pakai Mac OS Kalian bisa pakai Venal Cut Pro atau pakai Adobe Premiere Pro juga bisa Dan kalau kalian editnya pakai HP Bisa pakai KineMaster, bisa pakai VN, PowerDirector, dan lain-lain Kalian bisa nyari referensi lain yang aplikasi yang banyak dipakai untuk editing video Kalau saya sendiri edit di PC atau laptop, saya pakai 2 aplikasi atau software editing ya Yang pertama adalah pakai Adobe Premiere Pro Dan yang kedua mungkin kalian jarang dengar ya Saya pakai Edius, mungkin kalian bisa browsing Edius itu kayak gimana Cuman memang nggak banyak yang pakai Tapi saya suka kena enteng Jadi dengan PC yang agak speknya nggak tinggi Itu udah nyaman bisa pakai Edius ini Kalau edit di HP, saya pakai KineMaster Dan juga saya lagi belajar VN Moga aja nanti bisa bikin pembahasan VN di channel saya ya Sebelum kita mengedit video, kita juga harus tahu video kita itu mau ditayangkan di mana Mau di posting di mana Apakah di televisi, apakah di Youtube, atau Instagram, dan lain-lain Karena nantinya kita akan menyesuaikan dengan platform apa yang dipakai Misal kita mau edit di Youtube ya Youtube ini memakai aspek rasio 16 banding 9 Jadi kita harus menyesuaikan aspek rasio kita saat editing 16 banding 9 Kemudian misal kalau kita mau edit di Instagram misal Kita juga harus tahu aspek rasio yang dipakai di Instagram berapa Dan durasinya juga kita harus tahu durasi maksimal dari platform itu Apakah mungkin 1 menit atau malah durasinya bebas, nggak ada batasan Jadi kita akan bisa menyesuaikan ketika kita ngedit dengan platform apa yang mau kita pakai nanti Pemahaman kita tentang karakteristik dasar video itu sangat diperlukan Terutama saat kita mulai mengedit video Mulai membuat project editing Di situ kita harus menentukan setting atau pengaturan saat kita memulai project editing Dan kita harus tahu Misal kalau kita mau edit di TikTok itu aspek rasionya berapa 9 banding 16 misal Jadi kita harus tahu aspek rasio itu apa Nah aspek rasio ini merupakan salah satu karakteristik dasar video yang perlu kita ketahui Karakteristik video lainnya yang perlu kita tahu yaitu resolusi video Resolusi video ini seperti HD, Full HD, 2K, 4K atau 4K dan lain-lain Nah resolusi video ini menentukan jernih enggaknya video kita Misal resolusi video Full HD akan lebih bening daripada HD biasa HD tok HD tok HD biasa Karena resolusi Full HD itu lebih tinggi daripada resolusi HD biasa Dengan mengetahui resolusi video kita bisa memilih mana yang paling cocok dengan video yang mau kita edit nanti Apakah cukup HD biasa atau Full HD atau bahkan 4K Tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan resolusi video hasil rekaman dari kamera kita Misal kita syuting di HD biasa kemudian kita edit di Full HD Hasilnya ya tetap aja enggak kurang jernih Karena file HD itu kemudian kita perbesar diposisikan di Full HD Ditarik, diperbesar Ya sama aja enggak akan menolong juga Hasilnya tetap sama kualitasnya Jadi yang paling pas ya kalau rekamannya pakai HD biasa Rekaman videonya pakai HD biasa Ya kita editnya juga HD biasa Rekamannya Full HD Kita juga editnya pakai Full HD Atau kalau di bawahnya enggak masalah Kita rekamnya di Full HD Kita editnya di HD biasa ya enggak masalah Paling akan ada pengurangan kualitas Terus apa bedanya resolusi sama aspek rasio Aspek rasio itu adalah bingkainya Ukuran bingkainya Ukuran perbandingan bingkainya Jadi misal aspek rasio 16 banding 9 adalah perbandingan antara lebar dan tinggi Lebarnya 16, tingginya 9 Ini perbandingannya ya Enggak benar-benar 16 sama 9 Cuma perbandingannya adalah 16, 9 Walaupun resolusinya diperbesar Kualitasnya diperjernih Resolusinya ditinggikan Tapi framenya Atau bingkainya tetap 16, 9 Jadi walaupun resolusinya itu diperbesar Tambah bening Resolusinya semakin tinggi Tapi bingkainya Perbandingan bingkainya kan tetap sama 16, 9 16 dibesarkan pun 16, 9 Nah jadi aspek rasio ini adalah perbandingan antara lebar dan tinggi dari bingkai video kita Kalau resolusi video itu adalah kejernihannya ya Berarti berhubungan sama jumlah pikselnya Jadi semakin tinggi resolusinya jumlah pikselnya itu akan semakin banyak Dan ini adalah contoh perbandingan resolusi video yang berbeda dengan aspek rasio yang sama Tentunya untuk awalan kita nggak perlu tahu semua aspek rasio Semua resolusi Nanti bukannya kita malah belajar Malah kita pusing dan nggak jadi belajar nanti Karena pusing lihat aspek rasio itu apa Kok banyak banget Kemudian resolusi kok banyak banget Hitung-hitungan kayak gini Perkalian, angka-angka Nanti malah nggak jadi belajar Yang perlu diketahui adalah dasarnya aja Nanti sambil jalan kita tambah lagi pengetahuan tentang karakteristik videonya seperti ini Nanti sambil jalan juga pastinya akan tahu dan akan lebih mendalaminya lagi Karakteristik video lain yang perlu kita ketahui adalah Seperti jenis video MP4, MOV, AV, dan lain-lain Kita juga perlu tahu itu Kemudian ada lagi yang perlu kita tahu yaitu FPS atau frame per second Atau frame per detik Jadi kita bisa mengibaratkan kalau video itu sebenarnya adalah kumpulan dari frame-frame yang tersusun membentuk gerakan Jadi misal kalau ada video dengan 25 fps itu berarti ada 25 frame per second Jadi ada 25 frame dalam 1 detiknya Dan kalau misal video dengan 50 fps itu berarti ada 50 frame gambar dalam 1 detiknya Ini juga yang menjadi alasan kenapa kok ketika kita membuat slow motion kita memerlukan FPS yang tinggi Karena ketika kita melakukan slow motion berarti diperlambat Otomatis misal 1 detik kita perlambat Itu bisa jadi 2 detik misalnya ya Nah otomatis frame-framenya tadi juga ikut tertarik Yang tadinya itu 1 detik menjadi 2 detik misal kita perlambat 50% Jadi yang tadinya 25 fps jadi setengahnya 25 Alhasil kalau kita memakai 25 fps dan kita perlambat 50% akan menjadi patah-patah videonya Jadi nggak bagus Jadi kita perlu fps yang tinggi Sebenarnya masih ada lagi karakteristik video yang perlu kita ketahui ya Dan cukup banyak sebenarnya tapi ini aja yang perlu kita tahu ya Aspek rasio, resolusi, jenis file video, dan juga fps atau frame per second Karena ini yang nantinya akan berhubungan erat ketika kita mulai mengedit Dan kita menyetting atau memilih pengaturan dasar untuk video yang kita edit nanti Project editing yang kita pakai Itu tentunya akan kita setting dengan menggunakan istilah-istilah karakteristik dasar tadi Tentunya ketika kita mulai mengedit video ada tahapan-tahapan dalam pengeditannya ya Dalam proses editingnya Tahapan video yang saya share ini pastinya nggak akan mutlak Nah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri Pastinya kalau untuk proyek editing yang lebih gede lagi Misal film atau video dengan budget yang lebih besar Pasti tahapannya akan lebih kompleks lagi Ini adalah tahapan yang paling simpel Dan sebagai ilustrasinya Di sini saya akan pakai kalau di PC atau laptop saya pakai Adobe Premiere Pro Kemudian kalau di HP nanti saya juga akan mengilustrasikan menggunakan KineMaster Untuk editing videonya Untuk tahapan-tahapannya seperti apa Yang namanya ngedit pastinya ada bahan yang mau kita edit Bahan mentahnya kayak gimana Footage video, hasil rekaman, musik, sound effect, dan lain-lain Kita bisa membuat folder tersendiri untuk bahan-bahannya tadi Biar memudahkan saat proses editing Kalau misal bahan videonya itu banyak Shootingnya itu banyak dan ada beberapa yang mungkin salah take Atau beberapa nggak kepakai Kita bisa mempreviewnya terlebih dahulu Menontonnya terlebih dahulu satu-satu Mana-mana yang mau kita pakai Mana-mana yang nggak kita pakai Dan kita buang Ini akan memudahkan kita Terutama kalau kita itu nggak ikut shootingnya Kita bukan kita yang menyutingnya Men-shootingnya Menjadi kameramennya Jadi kita nggak tahu file-file mana aja yang mau kita edit Ketika kita udah preview dulu Kita udah tahu file-filenya seperti apa Dan ini akan memudahkan kita Saat kita mengedit nanti Pemilahan-pemilahan ini Misal yang nggak kepakai kita buang-buang dulu Ini juga akan membuat enteng software editing kita Karena nggak memproses terlalu banyak file-nya File-file yang nggak diperlukan Jadi yang masuk di software editing kita Itu benar-benar file yang kita perlukan untuk editing Kita memulai proses editing kita Dengan membuat project editing di aplikasi yang kita pakai Tentunya setiap aplikasi beda ya Untuk membuat project barunya itu seperti apa Kita sesuaikan di HP ya di HP, di PC ya di PC Dan biasanya mirip-mirip sih Paling di situ ada pilihan new project atau project baru Nggak, nggak terlalu beda-beda lah Intinya tahapannya biasanya mirip Jadi mau pakai aplikasi apa aja ya nggak terlalu masalah juga Paling big new project kan Setelah membuat project editing Kita perlu menentukan aspek rasionya FPS-nya dan resolusi videonya Di tiap-tiap aplikasi itu pastinya berbeda Tempat pengaturannya ya Misal kalau di KineMaster Untuk membuat new project kita cuma menentukan aspek rasionya saja Menentukan resolusi dan FPS-nya berapa Itu ada di tahap finishing Di akhir malah Jadi ketika kita mau mengeksport video Baru kita menentukan FPS-nya berapa Resolusinya berapa Sedangkan kalau di Adobe Premiere Pro itu Setting untuk FPS, resolusi, dan aspek rasio itu ada di awal Ketika kita membuat sequence baru Sequence itu apa? Sequence itu bisa diibaratkan sebagai lembaran kertas Kalau misal project editing itu kita ibaratkan sebagai buku Maka sequence itu adalah lembaran kertasnya Di dalam buku itu pasti banyak lembaran kertas Jadi kita bisa membuat banyak sequence dalam satu project editing kita Sedangkan kalau di KineMaster Satu project editing Ya itu cuma ada satu lembar kerja saja Lembar kertas Tentunya beda ya Karena fokusnya di HP Edit di HP tentunya kan biar enteng dan nggak membebani HP-nya Karena spesifikasi HP kan Memang nggak setinggi dari spesifikasi laptop atau PC Yang memang dikhususkan untuk grafis ya Atau multimedia Untuk mengedit video bahan-bahan editing tadi Harus kita masukkan ke dalam aplikasi Nah proses memasukkan bahan-bahan editing tadi ke dalam aplikasi Itu disebut import Import file, import video, dan lain-lain ya Dan ada perbedaan ya Untuk import video ini Kalau di HP Kalau saya contohkan pakai KineMaster Itu untuk import videonya itu Seperti langsung mengambil dari folder Dan langsung masuk ke timeline Atau lembar kerja kita Berbeda kalau di Adobe Premiere Pro File-nya itu seperti di-upload Kedalam aplikasinya Kedalam software editingnya Yaitu ke Adobe Premiere Pro Semakin besar file-file-nya Akan semakin lama proses Memasukkan file-nya ke dalam aplikasi editingnya Jadi seperti yang saya bilang tadi ya Kita perlu memilah-milah dulu file-file mana Yang harus kita singkirkan Dan file-file mana yang mau kita pakai Karena itu biar nggak memberatkan software editing kita Dan ketika udah masuk ke Adobe Premiere Pro Itu di situ akan terlihat file-file-nya Akan terlihat folder-foldernya Kalau kita import videonya sekalian sama foldernya Dan di situ akan lebih enak Untuk manajemen filenya di aplikasi editingnya Ya tentunya untuk Adobe Premiere Pro ini Karena lebih kompleks ya Karena memang ini aplikasi khusus editing untuk PC Sedangkan kalau untuk di HP KineMaster Pastinya yang diperlukan adalah Ketika kita mengedit pakai HP itu Tetap nyaman Nggak terlalu memberatkan Karena spesifikasi HP kan beda-beda ya Berbeda dengan KineMaster ya Karena itu memang di HP Dan fokus utamanya Biar HP tetap nyaman dipakai Karena memang HP kan bukan diciptakan Untuk grafis Untuk multimedia Seperti itu Jadi ya Wajar-wajar saja Kalau nggak sekompleks Untuk editing di PC atau laptop Setelah semua filenya masuk Kedalam aplikasi editing kita Kita bisa mulai mengedit videonya Dan disinilah proses kita mengedit Proses kita berkreasi dan berinovasi Ngeditnya itu kayak gimana Tapi yang perlu banget kita ketahui Adalah dasar-dasar editing video Seperti memotong file Atau cutting ya Memotong video Kemudian transisi Mengganti musik Mengganti back sound Menaikan volume video Menurunkan volume video Menaikan cahaya Menurunkan cahaya Biar semakin terang Atau semakin gelap Memainkan warna videonya Memberikan teks Dan lain-lain Itu dasar-dasar editing Yang perlu kita ketahui ya Pastinya juga ada Teknik-teknik lain Yang lebih kompleks Yang lebih ribet Seperti masking video Dan lain-lain lah Untuk pengaplikasian teknik dasar ini Di setiap aplikasi Pastinya berbeda ya Bagaimana cara memotong video Di aplikasi A dan aplikasi B Pastinya agak berbeda Biasanya ada logo guntingnya Tapi penempatan fiturnya Pastinya kan berbeda-beda Kenapa kok Kita perlu mempelajari Aplikasinya dulu Tapi konsepnya Pastinya Sama ya Dasarnya itu sama Memotong Transisi Itu Pasti setiap aplikasi Editing itu sama Yang beda adalah Fitur-fiturnya Dan pastinya Fitur-fitur Kalau kita ngedit di HP Nggak akan selengkap Kalau kita ngedit di PC Misal pakai Adobe Premiere Pro Tapi jangan salah untuk sekarang Editing di HP pun Udah bisa pakai efek-efek Yang dulu itu Yang nggak mungkin banget Kalau kita ngedit di HP Tapi sekarang udah bisa Siapa tahu dengan berkembangnya teknologi Ngedit di HP Bisa selengkap ngedit di PC Bisa se-powerful Kalau kita ngedit di PC Atau di laptop Siapa tahu Berkembangnya teknologi kan Export video Export video Export video Merupakan kebalikan dari import video Kalau import video tadi itu Memasukkan file-file itu Kedalam aplikasi Kalau export video itu Membuat file-file footage video tadi Kemudian musik Kemudian Udah kita tata Sedemikian rupa Kita kasih transisi Kita kasih efek Itu menjadi sebuah file Yang bisa diputar di media player Yang bisa kita upload Yang bisa kita share Yang bisa kita posting Menjadi sebuah file Dalam format Atau jenis khusus Yang saya tadi bilang Yang perlu kita ketahui Seperti MP4 MOV AVI dan lain-lain Nah ini Dalam proses export ini Dari semua yang udah saya sampaikan tadi Itu gak akan berguna Kalau kalian gak mulai mengedit Kalau kalian cuman belajarnya teori Dan gak mulai praktek Itu akan percuma Karena ngedit itu adalah skill Dan skill itu butuh dipraktekan Saya aja kalau udah lama gak ngedit Itu biasanya akan gagap Akan menyesuaikan lagi Butuh waktu Kadang juga lupa Menu-menunya itu Dimana Terus letak-letaknya dimana Jadi kita perlu Untuk praktek terus Dan juga semakin menambah Skill-skill editing kita Misal kalau dulunya cuman teknik-teknik dasar Kita juga perlu belajar Untuk teknik-teknik yang lebih Susah lagi Tutorialnya banyak Ada di Youtube semuanya ada Tinggal kita tonton Kita pelajari dan kita praktekan Saya juga udah bikin Untuk editing Dari awal Itu di KineMaster Ada beberapa part Nanti saya taruh linknya disini Kalau untuk Adobe Premiere Pro Saya belum bikin Siapa tau kalau nanti Tergerak hatinya Buat membuat Itu Itu Cuman kalau kalian mau nyari Di Youtube juga udah banyak Untuk tutorial editing Di Adobe Premiere Pro Buat kalian yang tertarik juga Untuk belajar pengambilan gambar Juga saya udah pernah bikin Belajar Shooting video Itu dari nol Ada disini Dan tentunya banyak juga Teknik-teknik pengambilan gambar Yang udah saya share Bisa kalian cari Nanti juga Kalau perlu saya taruh linknya Di deskripsi Biar gampang Buat kalian belajarnya Buat kalian yang baru banget Belajar editing video Baru banget Suka sama editing video Dan pengen belajar Dan mendalami editing video Bisa saya bilang Edit video itu gak susah Bisa saya simpelkan Prosesnya seperti ini Kita masukkan file videonya Kita potong bagian yang gak perlu Kita masukkan file video lagi Potong bagian gak perlu Masukkan file video lagi Seperti itu seterusnya Sesuai dengan kebutuhan kita Kita kasih teks Kita kasih efek Kalau perlu Kalau gak perlu ya gak usah Kemudian kita kasih musik Kalau perlu Kalau gak perlu ya gak usah Seperti itu aja Kemudian udah Tinggal kita ekspor Jadi sebuah file yang bisa kita play Bisa kita posting Seperti itu Sangat simpel prosesnya Tinggal Kalau mau bikin hasilnya lebih bagus Kita belajar efek-efeknya lagi Seperti apa Kita polas-polas di bagian-bagian mananya Coloring Seperti itu Jadi ada tahapan-tahapannya Yang penting banget Yang awal Itu cuma menggabung-gabungkan file Itu sampai jadi file Video Sangat simpel Memberikan efek-efek itu bagus Tapi kalau itu overuse Terlalu Kebanyakan Dipakai Dan gak pada tempatnya Itu akan Kasian Nanti yang nonton Akan pusing Jadi efek itu sebatas Seperlunya saja Sebatas memoles Dari video kita Yang paling penting Dari video Menurut saya sendiri Pribadi Itu adalah Video yang kita bikin Itu bisa menyampaikan Pesan Jadi maksud Dari pembuat video Itu bisa tersampaikan Ke penonton Karena setiap kali Kita membuat video Pasti ada Maksudnya apa Ada pesan Yang mau kita Sampaikan ke situ Bukan cuman File atau video Yang Bagus aja Tapi bisa Menyampaikan pesan Seperti itu Oke Cukup sekian ya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax